Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa kembali dengan bapak guru, kita bertemu dalam pelajaran prakarya. Di kelas 7 kita pernah bertemu, dan di kelas 9 kita bertemu kembali dalam pelajaran prakarya, aspek kerekayasa dan aspek pemulangan. Kali ini pelajaran aku mulai dengan memperkenalkan perkembangan prinsip kelistrikan, serta wawasan kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Pelajaran kali ini nanti mestinya ketika kita masuk seperti biasa, ada praktek berkait dengan pembuatan instalasi listrik rumah tangga. Tapi, seperti apa nanti di era pandemi ini, kita lihat besok. Anak-anak, pada pelajaran kali ini, prakarya aspek kerekayasa kelas 9, yang pertama adalah yang harus dipercayakan sebelum memasuki pelajaran adalah Satu, siapkan dulu percatatan dan halat tulis. Kedua, dua paket prakarya aspek 1, halawasan 9, yang sama 3. Nah, untuk 7 pembelajaran, yang pertama, Pak Guru inginkan pelontok memahami dan memetakui setelah dapat mengidentifikasi apa itu wawasan listrik. Kemudian yang kedua, kesatuan listrik. Nah, dalam kesatuan listrik, nanti juga akan kita sebutkan tentang kesatuan listrik. Kemudian yang ketiga, jenis dan sumber listrik. Jenis-jenis listrik dan sumber listrik. Berikutnya, kita masuk pada wawasan umum tentang perlistrikan. Listrik merupakan kebutuhan primer, kebutuhan mendasar bagi manusia. Tanpa listrik pada era setelah ini, kita dapat mengalami satu keselitaan. Coba yang kedua ini, pernahkah kalian mengalami mati anggus harian di rumah kita? Ya, tentu ada yang pernah dan mungkin ada yang belum. Ketika kita mengalami hal itu, maka semua kelihatan menjadi terbendala. Ya, betul. Nah, tetapi ada juga di Indonesia ini, ada suku yang mengharapkan tentang adanya listrik. Karena dianggap akan menggunakan peradakan. Nah, suku apa itu? Yaitu suku Badui yang berada di Jawa Barat dan suku Anak Dalam yang berada di Kalimantan. Tidak tahu mengapa mereka membatasi diri terkait dengan kemajuan zaman. Nah, berikutnya, kita masuk kepada muatan listrik. Nah, inilah muatan listrik. Sesi yang paling utama di mana listrik itu mengalir. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain, berdekatan, dan juga memiliki muatan listrik. Tentu muatan listriknya adalah muatan yang berbeda. Karena muatan listrik ada dua. Muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nah, kita lihat sekarang muatan listrik positif. Muatan listrik positif, yaitu benda atau atom yang berbeda adalah atom negatif. Atom negatifnya di sini adalah jumlah elektronnya. Elektron, mau ada elektron. Apa itu elektron? Nah, dikaitu suku mengenal yang namanya proton. Yang namanya neutron. Itu semua ada di bagian sebuah atom. Yang kedua, muatan negatif. Yaitu benda atau atom yang berbeda adalah atom negatif. Jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Lanjut. Gambar atom muatan atau bahkan sebuah atom. Kita lihat sekarang. Di sini ada tiga gambar. Gambarnya pertama atom netral. Gambarnya kedua atom negatif. Gambarnya kedua atom positif. Atom netral itu jika jumlah elektron dan jumlah proton sama banyak. Kita hidup sekarang jumlah atom, jumlah protonnya di inti atom. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian jumlah elektron yang berbeda di kulit atom. Satu, dua, tiga, empat, lima. Maka jumlah P sama dengan jumlah P. Ini termasuk atom netral. Kita lihat gambar yang kedua. Ada atom negatif. Di mana jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Kita lihat sekarang. Jumlah protonnya dulu di inti atom. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jumlah elektronnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam elektron terbanding lima proton. Sehingga lebih banyak elektronnya, maka atomnya berjenis negatif. Gambar yang ketiga. Atom positif. Kita lihat jumlah protonnya ada lima. Jumlah elektronnya ada empat. Jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Maka ini disebut dengan atom positif. Yang terdiri atom adalah proton. Nah, ini simbol gambar proton. Ada positifnya. Dan yang melihat di kulit atom adalah simbol dari elektron ini. Lanjut. Satuan-satuan listrik. Nah, ketika kita berbicara tentang listrik, maka kita harus tahu besaran listrik dan satuannya. Yang pertama, ada kuat arus listrik. Kuat arus listrik merupakan besaran listrik. Diberi satuan amper. Diberi satuan amper. Kuat arus listrik di dalam perjalanan teorinya. Diberi simbol huruf I besar dan diberi satuan amper. Kemudian, ada yang kedua adalah pegangan listrik. Atau dalam teori di simbol huruf V besar dengan satuan volt. Besaran listrik yang ketiga adalah hambatan atau resistansi listrik. Diberi satuan ohm. Dalam perjalanan teorinya. Ini diberi simbol huruf R besar. Kemudian, ada daya listrik. Diberi satuan buat. Dalam perjalanan teorinya, daya listrik di simbol huruf P. Nah, daya listrik inilah yang membawa di akhir bulan harus membeli listrik. Pacak listrik berapa besar? Itu karena kebutuhan penggunaan daya listrik ini. Lanjut. Yang berikutnya, jenis dan sumber listrik. Jenis listrik itu ada. Yang pertama, jenis listrik AC. Disingat alternating current. Yaitu listrik di mana arus yang besar dan arahnya itu selalu berubah-ubah. Jika ini digambarkan dengan grafik, maka listrik AC itu akan berbentuk kelompang sinus. Ada setengah siklus positif dan ada setengah siklus negatif. Ini untuk listrik AC. Dan ini bisa dipasang secara gula-balik. Tidak bergantung pada kutubnya. Ada kutub positif, tetapi pada listrik AC tidak menjadi perduaan. Boleh dipasang lalu-balik. Contohnya, ada generator jenis dan ada dinamo sepeda. Nah, jenis adalah ini. Ini alat pembangkit listrik AC. Dan dinamo sepeda. Nah, di sini ada dinamo yang menampilkan pada sepeda di bagian depan. Ini adalah rotornya yang bergerak. Dan ini ada administrator dan ini ada terminal kutubnya. Lanjut, jenis listrik yang kedua adalah listrik DC. Dimana listrik DC ini adalah arusnya yang mengalir dimana besarnya adalah setidak berubah tetap. Berada di kuadron 1 dan grafiknya selalu positif. Nah, listrik DC atau daire current ini contohnya satu ada aku atau aki akumulator yang kedua ada batu baterai elemen kering. Kita lihat sekarang. Inilah aki. Ada tangga terminal merah positif terminal hitam negatif. Tidak boleh terbalik masangnya atau menggunakannya. Yang berikutnya adalah batu baterai. di atas ini yang mendol ini ini adalah positif dan yang dibawa adalah negatif. Nih. Lanjut jenis dan sumber listrik yang lain ini ada gambaran serobong yang cukup besar ini adalah pembang listrik. Pembang listrik terhadap nuklir. Kalau di Indonesia sekarang ini ada di Python Selawak Timur. Kemudian yang kedua ini ada lampu yang bisa menyalak karena energi dari matahari yang diubah oleh solar cell ini. Yang berikutnya ya ini adalah pembahas listrik tenaga air. Di Jawa Tengah ada Waduk Baca Mungkur. Di Jawa Timur ada Waduk Karangatas. Dan kemudian di Jawa Barat ada Waduk di Jawa Barat Jatiluhur. ini Waduk Jatiluhur. Nah sekarang yang berikutnya adalah pembang listrik tenaga angin. Di sini cara pesannya persis seperti pada generator air ini ya. Maka di sini ada turbin yang digerakkan oleh gincir angin. Nah ini sifatnya nanti akan menghasilkan listrik yang cukup besar. Energi yang tidak berhabis. Dipasang di tanah lapang atau di bagian penuh-pulung yang mendapatkan hendusan angin besar. Pansai Indonesia sudah menulis dan sudah disebutkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah demikian anak-anak untuk bagian yang pertama ini Pak Guru sampaikan materi dan Pak Guru ingin lihat sampai sejak mana kalian bisa menerap apa yang mau sampaikan. Jika ada pertanyaan langsung mencapai ke Pak Guru dan untuk mengetahui sejak mana kalian bisa untuk menyerap maka Pak Guru akan berikan latihan. Latihan yang nanti bisa kalian buka pada link yang ada di bawah. Kita lihat di sini. Ini. Silahkan kalian buka lewat Google dengan link atau web http dot titik dua double slice gigi dot gigi slice latihan prakarya satu. Soalnya tidak banyak. Cukup lima nomor. Cukup lima nomor. Satu nomor. Bagus 2.2. Jika besar semua milihnya 10. Silahkan dikerjakan sebelum masuk pada pertemuan kedua. Demikian untuk anak-anak sebelum beraturi materi minggu depan. Apa materi minggu depan? Yaitu adalah belajar terkait bahan-bahan instalasi listrik rumah tangga di buku paket prakarya ada di halaman 53 sampai 57. Kalian juga boleh mencari tambahan pengetahuan dari sumber yang lain. Baik sumber yang berupa buku, majalah, dan sebagainya ataupun browser dari internet. Silahkan kalian coba. Demikian dari pak guru yang bisa pak guru sampaikan pulau dalam dietnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak makanan yang berkisi dan juga selalu olahraga rutin. Tetap di rumah tidak usah kemana-mana dan kamu sepas harus keluar pakailah masker. Selalu cuci tangan dan pakai gensang kaiser. Ini bisa dikatakan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.